Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera berita terkini di petik daripada MalaysiaDeadline.com Bertajuk, Muhyiddin sendiri tidak percaya dia semakin populer. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya menyambung kembali sidang parlimen atau bubarkan parlimen selepas populariti beliau dikatakan naik atau beliau sendiri tidak percaya dengan kejadian itu. Kalau sudah naik 3% kepada 67% maka wajar PM 8 sambung sidang parlimen atau bubar parlimen. Kalau tidak berani bubar bermakna PM tidak percaya pada kejadian tersebut, kata Datu Dr. Buat Zarkasi menerusi Facebook beliau. Anggota Majelis Tertinggi UMNO itu berkata demikian ekoran laporan kejadian Merdeka Center, badan kejadian yang rapat dengan Datu Sri Muhammad Azmin Ali bahwa populariti Muhyiddin naik. Laporan itu mengejutkan banyak pihak kerana berdasarkan tinjauan dan pemandangan umum, populariti Muhyiddin merundum jatuh. Bagi Puat, dengan pandemik COVID-19 semakin naik, ekonomi makin teruk, rakyat makin susah, dan duit sudah habis adalah wajar kerajaan lebih stabil diberi mandat. Puat juga menggunakan hashtag kerajaan gagal, tanda pagar yang kini menjadi paling tular di kalangan pengguna sosial. Sekian berita sila layari Malaysia Deadline. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat pagi, salam sejahtera.